Halo pemirsa, jumpa lagi kita akan membahas saham yang akan IPO nanti jadwalnya awal Maret ya. Winner Nusantara Jaya, bidang usahanya bisa dilihat di sini, bergerak di bidang real estate, dijual dengan harga IPO antara 100 sampai 140, ada sweetenernya Warren, dan itu kita akan bahas, kita bisa lihat, kita bisa lihat sekarang. Kita ngitung harga nilai wajar atau intrinsic value saham WINR. Oke, kita nggak menggunakan Easy Stock kan karena aplikasinya lagi di takedown, kita sama Google Play, kita lagi under maintenance karena kita harus comply sama policy Google Play yang sangat rigid. Oke, Easy Stock menggunakan rumus dari Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, dan Warren Buffett itu secara terbuka, dia mengikuti 85% caranya Benjamin Graham, dan 15% mengikuti Philip Fisher. Benjamin Graham pengarang buku security analysis sebagai Bible Value Investor, dan Philip Fisher pengarang buku Common Stock for Uncommon Profit. Oke, gini rumusnya, semuanya berasal dari satu sumber yaitu quarterly financial report, kita pilih kick financialnya, dan yang harus kita ekstrak adalah laporan profit and loss, balance sheet, cash flow statement, dan yang terpenting auditor's note, dan itu hanya ada di long form financial report, tidak ada di short form, hati-hati Anda memilih. Oke, kita akan peroleh free cash flow, yang akan bisa kita ekstrapolasikan, kita proyeksi selama 10 tahun, dengan average industry growth atau average sales growth. dan sisi balance sheet kita dapat dua komponen, networking capital, dan surplus dan deficit balance sheet. Keduanya kita senergikan dengan menggunakan government bond yield, dan government bond yield akan berubah tiap hari, Anda bisa lihat di sini. Bloomberg juga mengeluarkan ini, ini sekarang sekarang 6,9. Oke, kita sekarang lihat, nah key financialnya, key financialnya ini, jadi penjualan itu 20 miliar, tapi kalau laba bersihnya 106, kan nggak masuk akal ya, ini Anda lihat di sini, nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal, karena ada keuntungan dari selisih nilai wajar, ini apa? sebesar 102 miliar, yang ini harus kita omit atau kita singkirkan. Dari penjualan, makanya key financialnya, saya minus 103, ya di sini kan, 103, 124 lah, minus 119, oke lah, 102, whatever sekitar, sekitar segitulah ya. Nah ini, kita bandingkan dulu dengan perusahaan sejenis yang, dan overnya cuma 20-25 miliar, itu hanya 4 perusahaan, kota satu, fortune made, greenwood, dan karya bersama. Kita lihat, market capnya itu, itu dalam ribu hanya 143 miliar, yang 1 triliun cuma GWSA, GWSA itu greenwood ya, cuma GWSA, kalau si WINR ini, mau, dia mau, mau, apa, go public, itu, jelas ininya market capnya cuma di, di, di bawah 1 triliun, karena di sini kan harganya udah clear ya, nih, di sini harganya 100-140, dengan jumlah sahamnya itu, kita lihatnya adalah jumlah saham ini, yang di store dan ditempatkan dan di store penuh, cuma 6,5 miliar ya, jadi market capnya kurang dari 1 triliun, itu sekitar 700-an, kalau harganya maksimum 140 atau 120. Bagaimana valuasinya? valuasinya negatif, karena di sini kita lihat, free cash flow-nya akan negatif, karena di kita kurangin angka 100 miliar, jadi asal 100 miliar itu jelas murni, window dressing itu di drop aja, bukan dari bisnis. Oke, ini tidak bisa kita rekomendasikan, dan nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Iya. Bersambahkan. Bersambahkan. Terima kasih.